Ya, terkait dengan permintaan Bapak Yusuf Hamka agar Minkopol Hukam membantu mencairkan tagihan hutang pemerintah terhadap Bapak Yusuf Hamka. Karena pemerintah secara sah telah mempunyai hutang berdasar keputusan pengadilan yang sudah inkrah. Maka saya sampaikan bahwa benar Presiden Republik Indonesia telah menugaskan saya untuk mengkoordinir pembayaran hutang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat. Perintah Presiden itu disampaikan secara resmi di dalam rapat internal tanggal 23 Mei tahun 2022. Yang kemudian disusul dengan dikeluarkannya keputusan Minkopol Hukam nomor 63 tahun 2022 bertanggal 30 Juni. Yang isinya itu untuk meneliti kembali dan menentukan pembayaran terhadap pihak-pihak yang mempunyai piutang kepada pemerintah dan pemerintah sudah diwajibkan oleh pengadilan. Dan kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksana, Agung, Kepolisian dan lain-lain termasuk dari Minkum Hub. Itu sudah ada disitu memutuskan untuk membayar dan berdasar laporan kami tentang itu pada tanggal 13 Januari tahun 2023 Presiden Republik Indonesia kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet. Presiden yang menyatakan supaya hutang kepada swasta dan kepada rakyat yang sudah mencari kekuatan hukum yang tetap supaya dibayar. Presiden menyampaikan selama ini kalau rakyat atau swasta punya hutang kita menageh dengan disiplin tetapi kita juga harus konsekuen kalau kita yang punya hutang juga harus membayar. Itu perintah Presiden akan halnya hutang kepada Pak Yusuf Hamka itu mungkin saja ada karena daftar hutang itu yang kami analisis banyak. Dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami betul dan berdasar arahan Presiden dalam dua kali kesempatan rapat resmi itu supaya ditageh ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar. Karena itu adalah kewajiban hukum negara dan atau pemerintah terhadap rakyatnya dan terhadap pihak-pihak swasta yang melakukan usaha secara sah dan transaksi secara sah bulan. Silakan Pak Yusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis saya bisa bantu misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu. Tapi menurut saya ya gampang lah cuma apa itu tidak perlu memo-memo pastikan aja bahwa apa yang saya sampaikan tadi itu memang dari Presiden Republik Indonesia. Makasih. Saya Harjuno Pramudito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV independen dan percaya.